Kalau dia itu menganggap saya sebagai kakak, saudara, saudara ya, tapi ternyata saya salah gitu, dia menganggap saya lebih dari apa yang saya pikirkan gitu, karena dia selama ini menyimpan rasa, rasa apa nih, rasa cinta, itu lah, jadi pada saat itu. Oke, bro, ini kita cari Indah, memang kacau sih Indah, nih, kucing-kucingan gitu, nih. Cuman aku penasaran nih, nanti aku ingin tanya-tanya juga lah sama kakak nih, soalnya kemarin itu, maaf kata nih, kak, ada di video-video aku sebelumnya, dia bilang, dia pacaran samamu, maka aku bilang, kak, si Indah nih, kok jadi, maaf kata nih, ya, pikiran aku, ya, ini kok. Ada nonton videonya nggak? Oh nggak, aku nggak ada, bang, kalau masalah itu, aku pun nggak tahu kalau dia menyimpan rasa sama kakak. Ah, iya, bahkan kemarin saya sama kakak, ya, ada sekitar, Serius kakak? Tidak, saya tidur, ninyak, padahal ada kawan namanya Anju dan ini. Duduk dulu, kak, sini, kak. Jadi ceritanya gini, saya kan berpikir kalau dia itu menganggap saya sebagai kakak, saudara, ya, tapi ternyata saya salah, gitu, dia menganggap saya lebih dari apa yang saya pikirkan, gitu, karena dia selama ini menyimpan rasa, rasa, ya, yang... Rasa apa nih, rasa cinta? Itu lah, jadi... Masih, masih. Jadi, pada saat itu, pada malam itu aku tidur sama ada di situ banci satu, aku, sama... Betiga kalian? Iya, Indah. Indah ada, tapi aku nggak tahu bahwasannya dia ada, gitu kan. Rupanya Anju pergi, Indah masuk, tangan Indah tuh udah di dada saya, udah... Baju saya tuh udah nggak karu-karuan dibuat dia, gitu kan. Jadi, deket bibir sama mata itu deket sekali, gitu. Sekitar lima... Berapa centi aja? Aku nih dulu kuras, Bang, posisinya. Ini maaf nih, agak-agak frontal ngomongnya nih, bebas lah. Aku mau kayak gini, orangnya. Jadi, posisinya tuh udah deket... Jadi, kak, karena saya mencium bau, dia kan kurang bersih ya, Jadi, kan agak-agak bau, gitu kan. Jadi, aku... Apa nih, kok bau? Terbangun aku, aku kaget. Rupanya tangannya udah di dada, udah... Iya, aku di situ, aku marah sekali dong. Aku pukul dia memang pada saat itu. Kamu kenapa kayak gitu sama aku, aku bilang gitu. Oh, gini, kak. Aku flashback dulu. Ingat aku awal-awal kenal sama dia, kan aku mendekatkan diri lah sama si Indah, kan. Dengan caraku lah, biar CS, biar kawan, gitu kan. Biar dia pun enak komunikasi, biar dia pun... Mau ikut sama aku. Pernah aku belanjain dia, kau mau apa? Aku bilang, mau roti, yoyo. Dia tetap ingat kau, gak? Citra, citra, citra. Jadi, aku bilang, beli roti nih. Beli banyak ya, kata. Yaudah, kau beli lah sama istriku tuh. Ingat kali ada di video-video aku sebelumnya sama emak Erot juga. Untuk citra nih, ya. Tapi, kudah dia ingat. Makanya, aku bilang, sorry nih. Oh, iya. Kalau si citra itu pacar aku, katanya. Maka, aku mikir, mak, si Indah nih. Laki ini suka sama perempuan, gak gitu ya? Dan seperti itu, saya pernah menolong anaknya ketika saat kelaparan. Itu awalnya? Aku melinding loh, Bang. Jadi... Itu awal kenal sama dia? Pada saat itu... Ibu dan anak-anak ini lapar, Bang. Kenal di mana? Kenal di dalam. Memang di dalam? Itu pastam kali kenal? Iya. Pada saat itu mereka kelaparan, gitu. Jadi, kakak, kakak kenapa? Jadi anaknya itu, mama makan, mama makan, katanya gitu. Posisi saya juga ada uang loh, Bang. Jadi, entah kenapa? Di jalan itu, saya punya inisiatif untuk ini. Kak, aku ada duit memang. Cuman cukup untuk aku aja, gitu. Oke, Bang Pani. Thank you, Bang Pani. Aku ada uang 10 ribu. Cuman aku inisiatif gini. Kak, pasti dijual aja. Aku bilang. Emang laku katanya. Laku kok kalau kakak lapar. Kenapa enggak laku? Nanti aku yang bilang. Bang, tolong beli tas ini. Tas apa dibawa aja kemarin? Ada tas. Pertama kali kenal sama dia? Tas kayak gini. Jadi aku punya uang 10 ribu. Jadi, kalau kita beli di warung Padang itu, ada yang 10 ribuan ya nasi. Jadi, Kak, aku kalau mau beli nasi, kita enggak cukup. Kalau berpiga, 10 ribu. Ya udah, kita jual aja. Lakulah tas tadi ini, Bang. 15 ribu. Jadi, beli nasi lah kami. 25 ribu itu bertiga. Jadi, nasi 2 ini ada ikan. Yang 5 ribu ini nasi aja. Pakai gua gitu kan. Jadi, kami makan. Disitulah kami. Kami baru kenal itu. Baru kenal itu ya? Disitulah dia dapatin apa ya? Dapatin. Oh, ternyata masih ada gitu. Manusia yang peduli gitu. Masih ada orang yang mau perhatian sama saya gitu. Perasaan dia gitu ya? Jadi, perasaan dia mungkin seperti itu. Jadi, dia... Jadi, seperti apa ya? Jadi, seperti ingin membalas, ingin... Ingin apa ya? Aku ingin selalu sama kamu. Aku ingin selalu membantu kamu ketika kamu susah. Jadi, seperti itulah gambarannya. Kalau yang saya... Apanya. Ya itu. Jadi, kalau misalnya dia pulang, enggak ada di sini. Ya... Aku... Oh, ibu pulang. Nanti kalau dia di sini, udah enggak ada apa-apa lagi dia. Udah enggak punya uang. Udah yang enggak tidur enggak, Kak. Di mana-mana-mananya. Ya udah. Kak, ayo kita pulang ke rumah aku. Sebenarnya aku... Itu bukan rumah aku. Itu rumah... Aku... Aku numpang. Aku juga numpang di rumah. Nanya Nasir tadi kenal. Kak, yang... Yang bapak yang tua? Enggak, sorry. Yang di pinggir jalan ini waktu itu, dia tinggal di situ tuh. Ingat aku sama si, apa namanya? Dhani, Dhani. Oh, itu. Itu ya. Awalnya kan di situ tuh? Bukan. Awalnya di dalam, sama kakak? Awalnya sama aku di dalam. Di tempat kayak Nasir. Jadi, ayo Kak, kita ke tempat aku. Jangan tidur di jalan yang kayak gini. Kasian anak-anak kalau masih kecil. Jadi, aku bawa itu masih waras ya. Aku bawa pulang dia. Kak, nanti di sini ya tidurnya ya. Tunggu. Oke, sip kak. Jadi, cerita-cerita nih. Awal mulanya, seperti itulah kakak. Kenal sama sindah. Makanya dia ingin membalas kebaikan kakak. Tapi, berjalannya waktu, udah berubah tingkah laku. Suka sama kakak langsung dia. Kok enggak? Itu kok bisa dia... Gimana ya? Memang dari awal aku memang mau cari kakak. Bener enggak? Ayo dong, biar dia sembuh. Ini enggak ada maksud apa-apa nih ya. Bukan aku mau bongkar... Maaf, kata nih. Bukan mau bongkar pribadi kalian. Aku tidak seperti itu. Cuma aku ingin... Demi Allah, bang ya. Ini bulan puasa, bang. Seandainya saya dan Indah punya... Ada hubungan terus saya... Saya memungkirkan... Ya Allah. Keluar aku dari agama Islam, bang. Sampai segitunya. Berarti itu hanya omongan si Indah pribadi. Perasaan dia aja sama kakak. Kakak normal, maaf nih. Aku canda, kakak. Biar enggak tegang kali, kakak. Saya normal. Biar enggak tegang kali ya. Iya, saya normal. Cuma ya kalau seandainya Indah punya... Punya apa ya... Perasaan. Perasaan, punya pikiran lain yang enggak saya tahu gitu ya. Ya itu urusan dia lah. Masalah dia lah sama... Sempat-sempat mau diperkausnya kakak ya? Iya, itu dia. Memang betul-betul mau diperkausnya? Iya. Aku gini ya. Dulu aku sempat dicium sama dia ya kan. Cuma aku biasa aja. Aku merasa... Mungkin dia menganggap ciuman ini cuman... Sayang. Sayang sama kakaknya. Mungkin dia rindu gitu. Saya orangnya kayak mana ya? Polos ya, bang. Maksudnya enggak ada. Polos apa nih? Enggak ada curiga-curiga. Ya, pikirannya positif gitu. Enggak mau negatif. Ah, anak ini begini. Enggak. Enggak seperti itu. Enggak langsung negatif. Mengapakan langsung... Kamu seperti ini. Enggak. Oke, kak. Jadi kan kita skip-skip nih ya pembicaraan ini. Setelah itu, udah dia enggak tinggal sama kakak. Pas dia sama anaknya aku bawa, kakak tahu enggak waktu itu? Tahu. Tahu? Tahu. Ada yang cerita. Anaknya itu kalau enggak salah, abang ambil di portal ya? Di atas. Enggak. Aku ngambilnya di bottom center sana enggak. Malah di bottom center sana deh sama anaknya. Kemarin itu si Indah udah sempat keliling-keliling juga nih. Tiba-tiba dia di bottom center, daerah Taman Raya. Aku sama istriku. Bersama juga petugas dari KPP AD. Kota Batam. Dan aku sama minta bantuan sama Polresta Barelang. Ya kan? Jadi, si anaknya si Ayu sama aku. Di rumah V. Si Indah tadi ini kita serahkan ke Dinsos. Itu aku minta pengawalan sama Polresta Barelang. Sama Pak Polisi. Aku mengucapkan terima kasih sama Pak Polisi. Itu lah. Kalian dua hari di Dinsos, dia kabur lagi, Kak. Kumat lagi. Oke. Kita berjalannya waktu. Keluarganya dari Palembang datang. Kita pertemukan. Si Ayu sama kita yang di rumah V. Kita keluarkan. Istilahnya. Orang tuanya yang minta. Oke. Udah bersama keluarga. Tahu-tahu dia kembali kayak gini. Anaknya sama keluarganya. Terakhirnya si Indah ketumui. Kujumpai dengan kondisi yang memprihatinkan seperti ini. Itulah dia, Kak. Kalau aku. Semuanya ada di video channel Youtube Riku semua lah. Di dalam yang situ. Dia sakit kakinya kemarin ya. Gak bisa jalan. Dia jalan aja ngesot. Jadi aku obatin dia, Bang. Aku kasih minyak. Indah udah dong. Kemarin dia sempet masuk anggih juga ya. Aku udah obatin. Tahu juga udah sembuh. Gumat lagi gitu. Oke. Jadi ini, Kak. Kalau dia di dalam tinggal di jalanan emperan gitu. Tidur di mana? Di kampung Aceh di dalam. Di kanak kambing itu biasa. Di kanak kambing? Ada kanak kambingnya tuh? Kanak kambing itu sudah gak untuk kambing lagi, Bang. Udah bisa untuk orang gitu. Untuk manusia. Oh, berapa itu dulu kanak kambing? Itu kolam tadi? Iya. Yang tadi aku ngobrol. Bang Reza ada... Oke, guys. Coba kita ke sana. Dari sana kita masuk ya, Kak. Dari sini. Dari sini aja nih. Tapi ngeliat dia. Hah? Liat dia sembari. Oke, yuk, guys. Dari sini. Dari sini bisa? Turun dari situ bisa? Iya. Oke lah. Oke, Bang. Apa kabar abangku? Bang, nampak sini berapa? Malam jam... Apa? Nabi subuh. Dapat ya. Ini... Kita lihat di depan. Ini mau kebawa nih, Bang. Kemarin aku ditipu-tipu. Sampai istriku bawa kemari. Biar dia mau. Iya. Ini kawan ya. Asik cita selama ini aku... Kenal, Kak, Bang. Kenal lah. Masih. Iya. Kenal yang biasa. Gimana? Aku tadi... Di dalam. Nyari dia juga. Jangan, jangan. Jangan. Jadi jalan ini gak ada juga. Enggak jumpa. Jangan jumpa. Tadi kayak sekiru-sekiru. Ya, saya siang di sini ya. Iya. Nanti lagi suar juga. Oh, oh. Ada lagi. Jam lima subuh ya semalam. Situ. Situ? Habis subuh kan. Habis sahur saya. Duduk di rumah merokok. Lihat ada dia di situ. Di depan pas cilok, Pak. Dia itu. Ya, Bang. Makasih baik, Bang. Oke ya, Bang? Oke, Bra. Ini pas sekali ini. Aku sama Kak Citra biar dia nanti... Ini mobil gue, Kak Emera. Jadi, si Indah. Kalau memang dapat hari ini, Langsung kita masukin dalam mobil. Aku minta bantuan sama Kakak. Barengan lah kita antar dia ke RSUD. Oke? Aku udah koordinasi juga. Sama pihak rumah sakit. Biar dia dirawat dan di-shelter di situ. Insya Allah sembuh. Sembuh itu, Kak. Iya. Karena udah beberapa kali pula sama kita, Kak. Sembuh. Cuman kalau dia balik lagi ke Kampung Aceh. Iya. Kalau dibalik lagi kemari, 100% dia kumat seperti ini lagi, Pak. Kalau bisa, nanti kita koordinasi terus biar dia nggak akan di sini. Kemarin tuh dia mau dibawa ke Palembang sama mantan suaminya. Cuman dia mau. Tapi dia tak mau. Nah, itu nggak tahu ya masalah keluarga ya. Kemarin tuh inilah ini tong sampahnya. Dia di sini. Dia udah mau makan tong sampah di sini. Jadi kalau untuk rusun, bisa tembus ke Kampung Aceh. Iya. Ini rupanya Kak Citra-Citra itu. Eh Citra, I love you. Apa segala macam katanya. Ini orangnya rupanya. Sedih aja sih, Bang. Kita sama-sama kawan kawa ya. Sama perempuan, kalian. Kita melihat. Apa ya? Gak mana kalau dia buka baju? Miris nggak nengoknya? Miris. Gambaran. Sedih ya? Kalau kita nggak makan, udah dewasa, nggak masalah anak. Anak-anak loh. Iya. Itu anaknya. Tapi Alhamdulillah anaknya kan udah sama keluarganya. Inilah Kak, ah inilah. Masa Kakak nggak tahu ini? Iya, Mas. Inilah kanan kambingnya itu yang Kakak bilang. Itu kan tadi kita didi, dong. Iya. Kita mau turun nggak kan? Turun lah. Kalau turun dari mana? Bisa nggak Kakak lompat? Kami lompat kembali dari sini. Gak bisa ya? Ya nggak bisa. Gak bisa. Aduh. Yaudah, kita balik lagi aja. Kita balik lagi aja ke portal. Maksudnya kita lewatin portal aja. Mana tahu kita jumpa dia di Gidan. tempat loket Jidan. Loket Jidan di mana? Di dalam kampung Aceh juga ya? Dia sering di situ masalahnya. Aku jujur aja nggak? Di dalam tuh... Agak-agak. Bukan agak-agak. Yang nggak ini aku nge-vlog nih. Gak masalah. Aku nge-vlog nih. Banyak orang lalu-lalang nih. Di dalam. Tadi aja bang banyak yang... Bang jangan tayangin nanti ya bang. Nanti potong ya bang tayangin ini. Ada nampak aku di kampung Aceh. Dengar kakak tadi ya? Kita nge-vlog kayak gini kan? Banyak orang lalu-lalang di belakang. Orang tuh tadi... Bang tadi aku masuk video hapus-hapus ya. Kali gitu kak. Makanya aku males juga. Cuman kan nggak sampai yang... Apa sampai... Menimbulkan kekerasan gitu. Nggak lah. Aman nih. Brother kita semua ini. Kawanku banyak juga tinggal di dalam. Nggak? Itu yang dijaga kalau... Nggak. Aman nih tuh. Banyak kawan-kawan kita semua ini. Ini kawan-kawan kita semua ini. Dulu-dulu pun... Capek juga aku di dalam, kak. Oh, iya. Capek juga aku di dalam. Oh, ada masa lalu juga ya? Iya, ada lah. Semua pasti ada masa lalu. Yang paling jauh. Di kampung Aceh ini? Iya, ada. Tapi kalau... Kak, kalau nggak gini. Apa tuh? Biasanya siang. Biasanya siang dia kan di sini. Kalau nggak, aku nunggu di sini dulu. Aku nunggu di sini dulu. Kakak ada HP nggak? Nggak pun. Ada HP pula kakak ya. Gimana ya? Aku nunggu di sini. Aku kasih nomor HP gue. Kalau ada di sini dah. Kasih tau aku bisa nggak? Aku di sini aja nih. Oke guys. Kita udah muter-muter. Nyari Indah keliling-keliling. Dari luar. Dan masuk kita ke dalam. Kampung Aceh nggak ketemu. Ini Alhamdulillah aku ketemu sama Kak Citra. Dia nurut sama Kak Citra. Karena... Maaf nih ya kak ya. Si Indah punya rasa sama kakak. Nurut aja deh sama kakak. Iya kan? Jadi nih, mana tau nanti. Kenapa si Indah? Kita bawa ya. Aku kasih nomor aku sama kakak nih. Nggak enak aku di dalam. Nggak enak aku di dalam. Nge-vlog di dalam. Banyak privasi yang harus dijaga di dalam sana. Kak, siap nomor aku kakak. Aku standby di sini aja. Kan bisa kakak pakai-pakai handphone orang. Fair. Aku dari sini. Go kita. Aku minta tolong sama kakak. Aku minta tolong nih. Minta bantuannya. Bareng-bareng kita bawa sini. Nggak. Oke kak Citra. Ada yang mau disampaikan nggak? Nih kak? Nggak ada. Nggak ada? Macamnya senyum-senyum tertahan nih. Iya. Ada yang mau disampaikan nih? Ada unek-unek nih? Nggak ada. Serius nih? Nggak ada. Serius? Nah, di video-video sebelumnya di bilang si Indah katanya itu. Apa tuh? Dia sama kakak gini. Iya, jadi perasan kayak apa ya? Beban sama kakak? Iya, gitu. Oke, baik. Bisa kita luruskan. Untuk klarifikasi hubungan Kak Citra sama si Indah ini ternyata... Hoax. 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 Perasaan Indah aja sama kakak. Kalau kakak nggak ada perasaan sama dia. Perasaan sesama wanita, sesama kawan gitu. Kalau perasaan hati cinta itu nggak ada ya. Ayo. Sampai ke dalam mau tanya. Ini apa ini? Oke kak. Aku tunggu sini ya kak. Oke, bre. Aku tunggu di sini aja. Aku tunggu di sini aja. Thank you, Kak Citra. Oke, bre. Selama ini itu rupanya Kak Citranya. Kita tunggu lah si Indah di sini. Oke, bre. Kita rehat dulu. Haus gue kan? Gua asal. Makanya sabar. Rizky tadi udah gini-gini juga. Sabar lagi. Kelawa. Baterai udah mau habis? Sama. Oke, kita tunggu di sini. Karena kita udah nggak goyang nih. Kuat ya. Sip. Maksudnya. Oke, bre. Kita nunggu si Indah. Dicari sama Kak Citra. Nanti kita siram-siram juga lah. Kak Citra. Oke, kita siram-siram. Raskyana. Ngerti nyawa kan gitu. Oke, aku bersama Rizky. Berada di... Rusun. Di Rusun ya. Di sampingnya... Kampung Aceh. Banyak yang harus aku cut. Banyak yang masuk. Soalnya di dalam konten ini. Di dalam tadi. Oke, bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.